Sementara itu, sederhana kelangkaan masker di Aceh Barat sedikit terjawab. Kini ada masker olahan syarifah yang dibuat dari kain. Selain harganya terjangkau, masker ini mudah dicuci sesudah dipakai. Walau puluhan masker mampu diproduksi syarifah dalam sehari, tapi selalu habis di pasaran. Dia pun meraup keuntungan di tengah pandemi corona ini. Syarifah Melda memanfaatkan waktu libur kuliahnya untuk membuat masker. Bermodalkan mesin jahit, benang, serta kain, syarifah mampu memproduksi puluhan masker dalam sehari. Bukan untuk merauk keuntungan semata, pembuatan masker ini mampu membantu warga Aceh Barat dari penyebaran virus corona. Syarifah mulai menekuni pekerjaan ini saat libur kuliah. Kemampuan menjahit syarifah diperoleh dari sang ibunya. Seketika masker hasil produksi selalu habis terjual di pasaran, permintaan pun kini mulai datang dari warga sekitar tempat ia tinggal. Kawan-kawan banyak yang tanya, saya sendiri kan bisa menjahit, jadi kenapa sih nggak buat aja gitu. Jadi dan saya juga pikir keluarga saya pun juga butuh masker dan untuk melindungi lah waktu keluar ke rumah. Maka saya berinisiatif buat ini. Untuk memasarkan maskernya, Syarifah juga memanfaatkan media sosial Instagram untuk memasarkan produk olahannya. Coraknya pun berbeda-beda. Masker dibuat dari bahan kain katun dan kain polister. Satu masker dijual senilai 8.000 rupiah. Mariani salah satu konsumen yang memesan masker buatan Syarifah mengaku senang bisa mendapat masker di tengah menghilangnya masker di pasaran. Penggunaan masker sangat dianjurkan guna mencegah penyebaran virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Raja Umar, Ariefahmi, Kompas TV, Aceh Barat